Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Multiple Reaction by RATB. Nah, di sini sebenarnya nanti akan ada dua contoh soal, tapi sebelumnya saya mau memberikan sedikit ulasan atau review terkait dengan RATB secara umum juga bagaimana cara kita menyusun neraca mol atau neraca masanya. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari juga, bahwa RATB itu adalah salah satu reaktor kontinu. Di sini kita bisa lihat di aliran masuknya ada senyawa yang masuk, kemudian juga di keluaran reaktornya ini juga ada yang senyawa yang keluar. Jadi kita bisa lihat di sini ada aliran masuk dan aliran keluar pada waktu yang bersamaan, maka kita katakan ini termasuk reaktor kontinu. Kemudian untuk RATB ini juga biasanya dilengkapi dengan pengaduk. Dan untuk fase Z-nya itu biasanya RATB ini digunakan untuk mereaksikan fase cair. Nah di sini ada beberapa notasi yang sering kita gunakan, khususnya kita gunakan dalam kasus reaktor RATB ini. Pertama di sini ada CA, yaitu konsentrasi A dengan satuannya mol per volume, kemudian ada XA, itu konversi A, kemudian ada V, di sini adalah laju alir volumetrik, yang satuannya volume per waktu, kemudian FA itu adalah molar flow rate, satuannya mol per waktu, dan V besar itu adalah volume reaktor. Jadi kalian bisa lihat di sini, untuk di aliran masuknya, ini biasanya dinotasikan dengan 0. Jadi misalnya untuk konsentrasi A, mula-mula dilambangkan dengan CA0. Kemudian ini untuk molar flow rate A mula-mula ada FA0. Kemudian untuk di bagian keluaran reaktornya, ini bisa juga kita tulis dengan CA, itu menunjukkan konsentrasi A di akhir reaksi atau keluaran reaktor, kemudian untuk konversi juga sama, dilambangkan dengan XA, kemudian untuk molar flow rate-nya dilambangkan dengan FA, itu apabila yang sedang kita tinjau itu adalah senyawa A-nya. Kemudian di sini ada persamaan juga, yang penting untuk kalian ingat kembali, bahwa molar flow rate itu adalah hasil perkalian dari laju alir volumetrik dikalikan dengan konsentrasi A, atau FA itu sama dengan V dikali dengan CA. Nah, kemudian yang penting untuk kalian ketahui juga, bahwa tadi kan saya sampaikan, kalau RATB ini sering digunakan untuk mereaksikan suatu Z yang fasenya cair, berarti di situ dengan kita menganggap densitasnya konstan, maka kita bisa asumsikan bahwa V0 di sini, itu nilainya sama dengan V di keluaran reaktor. Jadi kita bisa katakan, besarnya laju alir volumetriknya itu konstan, baik di input maupun di bagian output-nya. Kemudian ini untuk penyusunan racamolnya, di sini saya masih berikan kasus atau gambar yang tadi di slide sebelumnya. Kalau di sini itu kan kita bisa lihat bahwa senyawanya itu adalah senyawa A, ini berdasarkan gambar yang di sini. Nah, kemudian untuk penyusunan racamolnya, tentunya kita pertama-tama harus menulis persamaan ini terlebih dahulu. Input minus output plus reaction sama dengan accumulation. Jadi nanti di sini kita tinggal menyesuaikan saja, apakah senyawa yang sedang kita tunjau itu ada di aliran input kah? Atau ada di aliran output kah? Nanti tinggal menyesuaikan saja. Di sini saya mau ambil contoh berdasarkan gambar ini. Di sini karena kita bisa lihat di aliran inputnya, itu ada senyawa A yang masuk, dan juga di aliran outputnya ini ada senyawa A yang keluar, maka inputnya ada yaitu FA0, outputnya adalah FA ditambah. Untuk reaction yang di sini, ini sudah sering juga saya bahas, itu adalah RA dikali V. Atau RA di sini adalah persamaan laju reaksi. Jadi ini adalah persamaannya untuk senyawa A, FA0 minus FA plus RAV sama dengan 0. Dia akumulasinya 0 karena steady state. Kemudian, di sini saya mau coba hanya pindah ruas. Jadi, di sebelah kanan ini ada minus RA dikali V. Kemudian tadi di slide yang sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa F itu adalah V dikali C. Laju alir volumetrik dikali dengan konsentrasi. Berarti kalau misalnya FA0, di sini kita mengalihkan, FA0 ini merupakan hasil kali antara V0 dengan CA0. Kemudian untuk FA juga sama. Tadi saya katakan kalau nilai V0 dengan V dikeluaran reaktor, itu kan kebesarnya sama. Jadi, di sini kita bisa gunakan lagi V0 dikali dengan CA, sama dengan minus RAV. Nah, nanti untuk RA di sini, nanti ini seharusnya ada penjabarannya lagi, tergantung dari persamaan laju reaksinya seperti apa. Tapi di sini karena tidak ada informasi yang lebih untuk persamaan RA-nya ini, jadi di sini tidak saya jabarkan. Nah, kemudian yang bisa dijabarkan lagi adalah untuk CA-nya. Di sini CA, dulu di mata kuliah kinetika dan kata Lisa, kalau saya tidak salah, untuk CA itu juga bisa kita jabarkan menjadi ini, CA0 kali 1 minus XA. Jadi, ketika nanti diketahui konversinya, ini nilai konversinya bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi, ini sudah saya jabarkan, kurang lebih ini adalah penyusunan atau penurunan neraca mol pada RATB. Nah, ini adalah dasar untuk kita menyelesaikan berbagai persoalan di RATB. Nanti, baik yang reaksinya single maupun reaksinya multiple, pada dasarnya nanti kita harus menyusun neraca mol, kurang lebih prinsip dasarnya seperti ini. Berikutnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal yang akan saya berikan. Kita masuk dulu ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah RATB, volume 1000 liter, digunakan untuk menjalankan dua buah reaksi seri dan paralel. Nah, di sini, karena kan kita tadi, topiknya ini adalah tentang multiple reaction atau reaksi jama, jadi di sini juga langsung saya berikan contoh soal untuk reaksi yang multiple. Sementara untuk reaksi yang single, ini sudah pernah saya berikan di mata kuda, kinetika, dan katalisa. Jadi, di sini adalah reaksinya di mana M plus H menjadi X, kemudian reaksi yang kedua, X plus H menjadi T. Di sini sudah diketahui persamaan laju reaksinya, di mana R1 adalah K1 kali CH pengat setengah kali CM. Dan ini untuk R2-nya adalah K2 kali CH pengat setengah kali CX. kemudian ada informasi lainnya lagi. Di sini ada nilai K1-nya diketahui, yaitu 55 dengan ini satuannya, kemudian ini adalah K2-nya 30 dengan ini satuannya. Nah, kemudian yang diketahui lagi adalah konsentrasi M dan H pada aliran umpan. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa di aliran masuknya itu hanya ada komponen atau senyawa M dan H. Sementara X dan T ini tidak ada di aliran masuk reaktor. Diketahui CM0-nya sekian dan CH0-nya sekian dengan laju alir volumetrik 2000 liter per jam. Kemudian kalian diminta untuk menyusun raja masa untuk masing-masing komponen reaksi di atas. Jadi, di sini kan komponennya ada M, ada H, ada X, dan ada T. Dimana untuk menyusun raja masanya dimana dasar penyusunannya itu seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Nah, di sini sebelumnya saya mau tunjukkan dulu skema sederhananya. Jadi, sebetulnya skema ini cukup membantu kalian untuk bisa menyelesaikan soal dengan lebih mudah. Jadi, kan tadi di sini ceritanya ada sebuah RATB, ada aliran masuk yaitu M dan H dengan konsentrasi masing-masing itu adalah CM0 dan CH0 dengan laju alir volumetriknya itu 2000 liter per jam. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi data-data yang diketahui ini apa saja. Misalnya, ini adalah laju alir volumetrik 2000 liter per jam. berarti ini adalah V0. V kecil ya. V0. Nah, kemudian di sini ada informasi volume reaktornya V besar. Dan di bagian keluaran reaktor ini ada komponen M, ada komponen H, X, dan juga T. Jadi, semua senyawa yang terlibat di dalam reaksi ini ini tetap akan keluar dari reaktor di akhir reaksi. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita langsung saja ke penyusunan neraca masanya. Tadi kan diminta untuk menyusun neraca masa dari masing-masing komponen. Jadi, di sini di sini kita susun dulu neraca masa untuk senyawa atau komponen M. Tadi kita ketahui bahwa di arus masuk reaktor itu ada senyawa M dan juga senyawa H. Berarti di sini untuk inputnya ada FM0 dikurang outputnya adalah FM ditambah dengan reaksi. Reaksinya itu karena untuk senyawa M maka kita tuliskan RM dikali V. Nah, nanti untuk RM-nya itu bagaimana persamaannya itu kita lihat dari soal. Jadi, di sini kita lihat M itu posisinya sebagai reaksan atau produk. Di sini kita bisa lihat dulu senyawa M itu terlibat dalam reaksi yang mana. ternyata di sini hanya terlibat dalam reaksi pertama dan dia posisinya itu adalah sebagai reaktan. Karena dia sebagai reaktan maka untuk RM-nya ini kita tuliskan minus ya. Minus R1 ini R1 karena M ini hanya dilibatkan di reaksi yang pertama. Jadi, minus R1 dikali V. untuk FM0-nya di sini saya jabarkan menjadi V0 CM0 untuk FM-nya juga V0 CM dikurangi. Nah, R1-nya ini kita bisa lihat lagi. Persamaannya adalah ini K1 CH pangkat setengah kali CM. Jadi, di sini saya jabarkan minus K1 CH pangkat setengah CM dikali V sama dengan 0. itu untuk komponen M. Sekarang untuk komponen H-nya. Untuk senyawa H itu juga ada di arus masuk dan juga arus keluar. Tentunya juga ada reaksi untuk senyawa H tersebut. Nah, sekarang mungkin saya lebih langsung tekankan ke bagian persamaan laju reaksi untuk H-nya. Jadi, untuk RH di sini kita lihat H itu ada di reaksi berapa? Ternyata ada di reaksi 1 dan juga reaksi 2 dan dua-duanya dia sebagai reaktan. Berarti nanti untuk R1 dan R2 jangan lupa tandanya minus. Karena kedua-duanya senyawa H ini digunakan sebagai reaktan atau berperan sebagai reaktan. Jadi, di sini untuk yang ngaju alir molar floret-nya untuk yang F-nya ini sama F-nya 0 minus F-H ini tadi saya katakan bahwa untuk R1 dan R2 tandanya minus R1 V minus R2 V sama dengan 0 ini saya sedikit sederhanakan penyusunannya kemudian kemudian setelah kita jabarkan untuk R1 tadi persamaannya ini dan untuk R2 diketahui di soal adalah K2 kali CH tanggal setengah kali CX kemudian dikali V jangan lupa kemudian kita bisa lanjutkan untuk naraca masa komponen X sekarang tadi di soal kita ketahui bahwa yang ada di aliran inputnya itu hanyalah M dan H sementara X dan T dia hanya keluar di akhir reaksi jadi untuk senyawa X karena dia tidak ada inputnya maka disini sama dengan 0 untuk keluarannya adalah FX dan untuk laju reaksinya itu adalah RX dikali V sekarang kita lihat untuk RX ini persamaannya seperti apa kita lihat dulu untuk X ternyata di reaksi pertama dia menjadi produk dan di reaksi kedua dia sebagai reaktan berarti nanti untuk R1 tandanya plus untuk R2 tandanya minus jadi 0 minus FX ditambah R1 V dikurang R2 V kemudian tinggal kalian jabarkan seperti yang tadi sebelumnya sekarang saya akan lanjutkan saja ke neraca masa yang T sama seperti neraca masa X untuk senyawa T ini dia tidak ada di aliran masuk hanya ada di aliran keluar dan juga ada reaksi disini langsung minus FT ditambah RT dikali V kita lihat sekarang untuk T ada di reaksi yang mana ternyata hanya ada di reaksi kedua sebagai produk berarti nanti untuk R2 tandanya plus jadi minus FT tambah R2 V kemudian tinggal dijabarkan saja untuk R2 nya dan juga untuk FT nya jadi itu adalah persamaan raca masanya untuk masing-masing komponen ya mudah-mudahan sampai sini semuanya jelas kemudian saya akan lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya contoh soal yang kedua disini perhatikan dari soalnya sambil kita perlahan-lahan menganalise soalnya disini ada reaksi fase cair yang dijalankan dalam sebuah RATB isotermal disini ada dua reaksi reaksi pertama adalah A plus B menjadi D plus E dan reaksi kedua adalah 2D plus B menjadi F plus G disini diketahui arus umpan mengandung 0,5 mol per liter A dan juga di arus umpan ini mengandung B yang merupakan solven diketahui CB0 adalah 50 mol per liter disini kalau misalnya kita bandingkan antara CB0 dengan CA0 ini kan CA0 itu untuk CB0 jauh lebih besar daripada CA0 karena dia memang solvent biasanya digunakan dalam jumlah yang berlebih kemudian diketahui juga bahwa kedua reaksi di atas merupakan reaksi elementer perlu diingat kembali kalian harus tahu maksudnya reaksi elementer itu apa jadi kalimat ini juga merupakan clue juga merupakan petunjuk untuk kita bisa menyelesaikan soal ini jadi nanti untuk informasi ini kita gunakan untuk menyusun persamaan laju reaksinya yaitu R1 dan juga R2 ini elementer nanti kita lihat di penyelesaiannya kemudian kemudian informasi informasi lainnya adalah konstanta laju reaksi untuk reaksi 1 dan reaksi 2 adalah seperti berikut ke 1 sudah diketahui ke 2 sudah diketahui kemudian ada lagi informasinya konversi A sebesar 80% dengan laju alir volumetrik umpan adalah 7,3 liter per menit jadi mungkin kalau saya tulis ini tadi CA0 CA0 ini adalah XA konversi A kemudian ini adalah V0 yang besarnya sama dengan V kemudian disini ada 2 pertanyaan berapakah volume reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi ini 80% dan hitunglah konsentrasi F pada arus keluar reaktor sebelum kita menjawab kedua soal ini disini saya mau tunjukkan dulu terkait dengan reaksi elementer jadi reaksi elementer itu adalah reaksi yang persamaan lajunya itu sesuai dengan konsentrasi pereaktan juga koefisiennya misalnya untuk reaksi yang pertama ini A plus B menjadi D plus E kan reaktannya berarti ada A dan ada B berarti untuk persamaan laju reaksi pertama itu adalah K1 kali CA kali CB sementara untuk persamaan laju reaksi kedua ini karena disini ada 2D plus B sebagai reaktan maka persamaan lajunya adalah K2 kali CD kuadrat kuadrat ini karena disini D nya koefisiennya 2 dikali dengan CB jadi itu adalah reaksi elementer jadi jangan sampai kalian bingung untuk menentukan persamaan laju reaksi ketika sudah diketahui kalau reaksinya itu adalah elementer jadi ini kita sudah punya persamaannya R1 sebagai berikut dan R2 sebagai berikut sekarang kita mau mulai masuk ke poin A untuk menghitung berapa sih volume reaktor yang diperlukan untuk bisa mencapai konversi 80% nah disini untuk menghitung volume reaktor kalau misalnya kalian ingat kembali untuk RATB itu kan volume reaktor itu kaitannya dengan konversi ya sementara disini yang diketahui itu hanya konversi A jadi volume reaktor yang diperlukan itu hanya bergantung dari konversi A aja karena disini senyawa A hanya terlibat dalam reaksi satu maka kita tidak perlu menghiraukan kita bisa mengabaikan reaksi dua untuk menentukan volume reaktor yang diperlukan karena informasinya sudah cukup kita sudah punya informasi berupa konversi A dimana informasi ini cukup untuk kita bisa menentukan berapa volume reaktor yang diperlukan jadi disini kita langsung aja masuk ke penyusunan raca mol A ini sama seperti tadi mungkin ini tidak saya jelaskan secara detil untuk penyusunan raca mol nya pokoknya pada akhirnya kita dapatkan persamaan ini yang sudah saya jebarkan disini tadi sudah saya katakan juga bahwa CA itu kalau misalnya fase senyawanya itu adalah fase cair kita bisa gunakan persamaan ini CA itu sama dengan CA 0 x 1 minus X A kemudian juga disini untuk CB ini nilainya sama dengan CB0 kenapa karena tadi di soal kita ketahui bahwa jumlah bahwa konsentrasi B itu jauh lebih banyak jauh lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi A maka kita bisa katakan bahwa konsentrasi B itu konstan di sepanjang reaksi maka dari itu kita bisa asumsikan bahwa konsentrasi B itu sama dengan konsentrasi B mula-mula ya nah kemudian jadi dari persamaan yang ini tadi ya ini saya jabarkan untuk CA menjadi ini CA0 kali 1 minus XA kemudian untuk CA disini juga saya jabarkan ya nah kemudian dari sini dari baris yang pertama ini sampai ke bawah ini hanya saya sederhanakan aja persamaannya ya nah mungkin dari baris kedua sampai baris ketiga ini kan disebelah kiri ada CA0 dan disebelah kanak ada CA0 jadi ini masing-masing ruasnya saya coret CA0 sehingga diperoleh persamaan yang di baris ketiga ini gitu ya nah kemudian ini saya sederhanakan lagi sampai diperoleh ini V0 XA sama dengan K1 kali 1 minus XA CB0 kali V jadi ini kalian nanti coba sendiri kalian coba turunkan sendiri sampai kalian bisa mendapatkan persamaan ini gitu ya nah kemudian saya lanjutkan setelah kita dapatkan persamaan ini kita bisa masukkan kan tadi V0 diketahui konversinya diketahui K1 diketahui CB0 diketahui kita kan disini tadi mau menghitung volumenya berarti hanya V-nya yang belum diketahui nanti kita bisa tentukan dari sini ya ini semua saya masukkan ini sudah jelas ya ini untuk V0 nya 7,3 konversinya 0,8 K1 nya 0,0043 ini adalah 1 minus XA dari 50 ini adalah CB0 nah dari sini kita bisa temukan ternyata volume reaktor yang diperlukan itu adalah sebesar 135,81 liter ya jadi itu tadi adalah cara bagaimana kita menghitung volume reaktor untuk mencapai konversi yang diinginkan itu tadi kita sudah menjawab soal yang A sekarang kita akan menjawab soal yang B itu kita ingin menghitung konsentrasi F pada keluaran reaktor disini batin kita cari itu adalah CF ya untuk bisa menentukan CF tentunya kita butuh neraca mol F tadi senyawa F itu tidak ada aliran inputnya disini 0 ini adalah outputnya minus FF ditambah RF dikali V nah disini kalau kalian nanti lihat lagi ke dalam soal untuk senyawa F itu hanya ada di persamaan reaksi yang kedua dan dia sebagai produk makanya disini tandanya adalah plus R2 dikali V kemudian ini saya jabarkan ini dari FF ini adalah R2 kita tandai ini dengan sebagai persamaan satu nah kemudian kalau misalnya kita perhatikan lagi persamaan satu ini sebetulnya kita sudah punya data V0 sudah ada CF nanti yang kita cari K2 ini sudah ada CB sama dengan CB0 sudah ada V juga sudah kita hitung dari soal yang A ini berarti kan disini kita belum punya data untuk CD ini yang harus kita cari tahu dulu berapa besar CD supaya kita bisa menentukan nilai CF disini oleh karena itu karena kita perlu menentukan nilai CD maka disini kita susun neraca mol D untuk neraca mol D masih sama pada dasarnya disini ada 0 minus FD plus RDV sama dengan 0 ini kalian bisa perhatikan lagi D itu ada di reaksi pertama dan reaksi kedua jangan lupa tadi kan karena di persamaannya ini ini 2D makanya nanti dikali 2 maka disini minus 2 R2 jadi jangan lupa ada 2 nya disini kemudian ini saya pindah ruaskan jadi FD sama dengan R1 minus 2 R2 V dan ini di persamaan 2 ini adalah hasil penjabarannya nah kemudian disini kan ada tadi nilai CA ya kan dan juga ada CB disini saya mau hitung dulu CA sama dengan CA0 kali 1 minus XA diperoleh hasilnya 0,1 mol per liter dan untuk CB sama dengan CB 0 itu tadi 50 mol per liter nah kemudian kita masukkan data-data yang udah diketahui ke dalam persamaan 2 ini ya tinggal kalian masukkan aja terus sekalian setelah kalian hitung mana yang bisa dihitung nah ternyata diperoleh persamaan 3 ini disini ada 7,3 CD sama dengan 2,92 minus 787,7 CD kuadrat ternyata disini CD-nya masih ada kuadrat dan ini masih ada CD pangkat 1 nah persamaan 3 ini bisa diselesaikan dengan solver nah kalian bisa menggunakan fitur Goal SIG yang ada di Microsoft Excel dari situ kita dapatkan nilai CD-nya 0,056 mol per liter setelah itu nilai CD ini kita masukkan ke persamaan 1 ini supaya kita bisa memperoleh nilai CF ya dari situ kalian tinggal masukkan aja semua data-data yang sudah diketahui diperoleh nilai CF-nya 0,169 mol per liter jadi itu adalah cara kita menentukan konsentrasi suatu senyawa di bagian keluaran reaktor mudah-mudahan sampai sini cukup jelas sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati